Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 127 Pada hikmah nomor 127 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Allah memerintahkan kepadamu di dunia ini Agar berfikir atau memperhatikan Di dalam semua yang telah dibuat oleh Allah SWT Dan telah Allah akan membuka kepadamu di akhirat Mengenai kesempurnaan izaknya Kaum muslimin rahimahumullah Pada hikmah ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menjelaskan kepada kita Kita sebagai manusia Sebagai makhluk Allah Itu diperintahkan untuk melihat Untuk memikirkan Untuk meneliti apa-apa yang ada di langit Dan apa-apa yang ada di bu Di bumi Nah Kalau kita mau berfikir tentang Sesuatu yang ada di langit dan di bumi Tentang makhluk Allah misalnya Tentang diri kita misalnya Maka nanti kita akan sampai pada suatu kesimpulan Bahwa semuanya itu Atas takdir Allah SWT Semuanya itu dikendalikan oleh Allah SWT Semuanya diciptakan oleh Allah SWT Jika sampai pada kesimpulan itu Maka seseorang bisa melihat Allah dengan hatinya Dia terang Melihat batu dia tahu Kalau batu diciptakan Allah SWT Wata'ala melihat batu dia tahu Kalau batu itu mengandung rahasia menjadi ayat Ayat Allah SWT Wata'ala Sehingga orang-orang yang di dunia bisa melihat Allah pada makhluknya dalam tanda petik Sehingga orang-orang yang bisa melihat Hikmah dibalik segala sesuatu dengan mata hatinya Maka nanti ketika dia sudah berpindah ke alam akhirat Bisa melihat Allah SWT Tidak hanya dengan mata hatinya Tetapi juga dengan mata lanjang Lalu bagaimana urusan di dunia Apakah bisa melihat Allah SWT Apakah tidak Pada syarah-syarah kitab hikmah Baik Imam Sarkawi maupun Iqadul Himam Pada kitab Iqadul Himam disini dijelaskan Meskipun secara akli itu mungkin atau jais Tetapi hakikannya tidak akan mungkin Kita hanya bisa membaca Ayat atau adanya Allah itu melalui makhluk Allah Yaudah makanya berpikir Disini dalam banyak ayat dikatakan Lihatlah, pikirkanlah Angan-angankanlah dan seterusnya Maka tidak ada lain dan tidak ada bukan Untuk mengetahui Allah Untuk ma'rifatullah di dunia ini Salah satu caranya adalah Dengan memikirkan makhluk-makhluk Allah Ya seperti tadi itu Kita misalnya di dalam diri kita Kita ini kan kadang sombong Kita bisa berbuat A Bisa berbuat B Tapi tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi pada diri kita nanti Kalau kita benar-benar hebat Coba Kalau pas ruh kita mau keluar dari diri kita Tahan supaya tidak keluar Pasti tidak akan Bisa Jadi jelas ya Bahwa jika Anda Kepengen bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada lain caranya Ketika kita di dunia itu harus Ma'rifatullah Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya? Ma'rifatullah Itu dengan cara memikirkan Meneliti makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sampai pada suatu ta'id Semuanya diciptakan Allah Semuanya atas kudrat iratat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bekal untuk penelitian sesuatu tersebut Tentu kita harus mengenal Minimal asmaul husna Allah Allah ar-Rahman Allah ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Kalau yang di sekolah-sekolah Kita minimal itu hafal Dan paham yang Sifat 20 Wujud Tidak Mbakor Dan seterusnya Dengan bekal perangkat Itulah minimal Perangkat asmaul husna Dan perangkat Sifat Allah Maka kita akan Ma'rifatullah di dunia Kalau di Ma'rifatullah di dunia Maka nanti Insya Allah di akhirat pun Kita akan Ma'rifatullah Lahir dan Batin Kalau di dunia Wallahu Wallahu Mudah-mudahan Diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Amarukafi hadihi Dari bin nadri Fimukawwanatihi Fayaksifu Laka fitil qadar Ngan gamali Datihi Coba kita lihat Pengerasaan singkat Imam Syarukawi Seperti apanya Amarukah ayuhal arif Orang-orang yang arif Ma'rifatullah Diperintahkan Untuk apa Supaya kita bisa Melihat Allah Sangat jelas Pada makhluk-makhluk Allah tersebut Dengan Matahat Bi'ayni Basri Ratik Ola ta'ala Kuling Duru Ma'idha Fissamawad Yunus Ayat 101 Nah kalau orang-orang Yang bisa melihat Kuasa Allah Pada makhluk Allah Di dunia Wasayak Shifu Laka fitil qadar Ngan kamali Datihi Litarahu Bi'ayni Alhamdulillah Kalau orang-orang Yang di dunia Bisa ma'rifatullah Maka nanti Di akhirat pun Begitu Jadi hanya orang-orang Ma'rifatullah Yang bisa melihat Allah di dunia Dengan mata hatinya Tetapi nanti Di akhirat itu Semua orang Beriman Bisa melihat Allah Subhanahu Meskipun Penglihatannya Berbeda Nah kalau Pada ikadul himam Supaya tidak penasaran Amarokabihadihidari Binnadurifimu Kawanatihi Wasayak Shifu Laka fitil Kateringan Kamali Datihi Kultu Ini Pencarahnya Jadi Allah Memerintahkan Di dunia ini Untuk melihatnya Dengan Perantaraan Makhluk Allah Ciptaan Allah Jadi kita Manusia itu Tidak mungkin Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Zat Allah Kita itu Di dunia Tidak akan Bisa melihat Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang masuk Bi'admatil Jabaruti Al-Asuli Bira Wasnotin Tanpa Perantara Nah Tanpa Perantara Tanpa Penghalang Penghalang Kita untuk Melihat Allah Secara langsung Apa Ciptaan Allah Alam dunia ini Kalau kita bisa Memikirkan Alam dunia Dengan Jelas Sejelas-jelasnya Maka kita Akan bisa Menarik kesimpulan Tentang Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Meskipun Secara Ilmu logika Akal itu Boleh-boleh saja Maksudnya begini Allah Itu kan Sesat yang Wujud Yang maujud Yang ada Kalau ada Pasti bisa Dilihat Itu menurut Hukum Akal Nah Kalau yang Tidak bisa Dilihat Yang tidak ada Sementara Allah Ada Cuman kita Tidak akan Mampu Tidak akan Melihat Itu Nah Ini dalilnya Penulis kita Iqadul Himam Karena Kemungkinan Itulah Kemudian Nabi Musa Itu Mohon kepada Allah Agar Bisa Melihatnya Meskipun Kejadian Kita sudah Sama-sama Tahu Mudah-mudahan Bermanfaat Kesimpulannya Allah Allah Memerintahkan Kita Untuk Melihat Ciptaannya Jadi Mulai hari ini Apapun Yang kita Lihat Apapun Yang kita Pikirkan Tentang Makhluk Allah Tentang Dunia Tentang Uang Tentang Wanita Tentang Semua hal Ingat Hikmah ini Semuanya Adalah Ciptaan Allah Sehingga Ketika Kita Memikirkannya Itu berarti Kita sedang Memikirkan Ciptaan Allah Dan Pada Akhirnya Akan Menghantarkan Kita Menjadi Orang Yang Ma'rifat Tullah Itu Bedanya Orang Yang Ma'rifat Tullah Yang Tidak Kalau Ma'rifat Tullah Apapun Yang Dia Lihat Bisa Menyampaikan Dia Kepada Allah Tapi Kalau Orang Yang Belum Ma'rifat Apapun Yang Dia Lihat Justru Menghalangi Dia Dengan Allah Jadi Tidak Ada Cara Lain Kalau Kita Pengen Melihat Allah Caranya Adalah Dengan Ma'rifat Tullah Di Dunia Kalau Di Dunia Kita Ma'rifat Tullah Dengan Hati Dengan Ilmu Makanan Tidak Herat Kita Bisa Ma'rifat Tullah Bukan Hanya Dengan Hati Dan Ilmu Saja Tetapi Insya Allah Dengan Kedua Mata Kita Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobbal Mina Inna Kanta Sami'ul Alim Wa Tub'alain Inna Kanta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilahi Lanta Astagfirullah Wa Atubu Ilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh